Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan merobohkan JPO atau Jembatan Penyeberangan yang ada di Bundaran HI Jakarta Pusat dan digantikan dengan Pelikan Crossing atau Lampu Lalu Lintas Penyeberangan. Ia beralasan bahwa JPO ini tidak memiliki estetika dan juga menghalangi Monumen Patung Selamat Datang. Padahal JPO ini dibuat oleh Gubernur Lama yaitu Basuki Caya Punama dengan anggaran 5 miliar rupiah. Kira-kira bagaimana ya pendapat masyarakat Jakarta mengenai perobohan JPO Bundaran HI? Ini dia suara Jakarta. Jembatan 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 Jembat Buat kamu gimana? Buat kalian? Lebih nyaman? Lebih seru sih Ya membantu sih Bagus ya Lebih kapi mungkin ya Kalau begini sih enak ya Enggak usah naik tangga Enggak ini sih Enggak usah naik tangga Sebenarnya kecepetan mbak 5 detik 5 detik ya Lewat cuma sekitar di bawah 10 detik Dan kesininya cuma di bawah 10 detik juga Kalian kalau badannya yang gumuk itu kan agak kesulitan Belum usian juga kakek-kakek Tapi kalau ini kan bisa mudah lebih mudah lagi Ada jembatan lah Kenapa pahal sana? Lebih aman aja sih Kalau saya kurang setuju Kalau jalan protokol ada hambatan Ya lumayan ganggu Mendingan jembatan Iya mendingan jembatan Oh bukan banggu? Bukan banggu banget Bukan banggu ya pak? Iya Jadi lambat lah Kalau bisa jalan jadi udah jalan gitu Kan awasannya JPU ini dicopot atau didroboin kan karena menghalangi patung Patung paham datang Berarti bagaimana? Sebetulnya sih gak fungsi juga sih Menghalangi gak menghalangi itu udah bertahun-tahun itu jembatan yang pertama kan Kalau menurut aku sih gak masalah aja Tapi memang mungkin menurut Pak Anies untuk keindahan ya bisa jadi juga kita terima kan gitu Tujuh juga Ya kan itu harus terbuka Yang lainnya adalah itu kan karena untuk sementara Ya kan bentuknya aja kan pengkok seperti itu kan karena sementara Kalau buat penghalangi mungkin dari dulu memang udah menghalangi kan gitu Mungkin pandangan dari sini aja mau menghalangi kan dari sana juga kagak Ya ini kan dibuat sama Gubernur yang lama Ahok Udah anggaran tuh 5 miliar Pak Menurut Bapak bawa-bawa gue gak sih dengan cepotnya lagi? Ya komen kalau situ Mbak Kalau itu kan urusan pemerintah ini pemda ya Ya kalau kita kan hanya pemakai aja pemakai fasilitas Ya kalau kita pemakai fasilitas ya enaknya ya begini Ya itu kan terus serah sama pemerintah Uangnya uang pemerintah Ya tinggal kita ada yang bayar Beli super ini juga bayarnya pajak Ya buang uang loh Uang uang Ya buang uang loh Bagus bangun yang gak baru aja lagi Ya kan ya tempat lain Enggak sih bangun-bangun ya Kalau lebih enggak Kalau uang yang anggaran yang udah ada kan bisa dibuat bermanfaat Kalau yang udah ada ya tinggal diperbaiki aja lebih bagus Kalau buat penghalangin mungkin dari dulu memang udah menghalangin ya Gitu Mungkin pandangan dari sini aja mau menghalangin Kayaknya dari sana juga kagak Enggak ya Cuman satu arah doang ya Pak Jadi kita tidak perlu harus membicarakan bahwa ini anggaran sudah besar dibuat lagi Nanti kalau bicara itu nanti bicaranya adalah semacam statement gubernur lama gubernur baru Yang intinya sebenarnya menurut saya sebagai warga negara Indonesia khususnya DKI Saya berharap semua siapapun gubernurnya membangun untuk DKI Karena ini adalah pusat-pusat negara ya Intinya seperti itu Kita gak usah beduli dulu bagaimana sekarang bagaimana gak perlu seperti itu Ternyata pendapat masyarakat Jakarta terbelah Ada yang setuju penggunaan pelikan crossing ada juga yang keberatan Yang setuju menganggap bahwa penggunaan pelikan crossing terlihat lebih indah secara estetika Yang tidak setuju menganggap bahwa JPO lebih aman untuk pejalan kaki Lalu bagaimana pendapat anda? Apakah pelikan crossing lebih efektif dibandingin JPO? Tuliskan pendapat anda Terima kasih